Halo guys, welcome back to our channel Selamat datang kembali Kemarin Mahir Gadget sudah mereview HP Samsung Galaxy A71 Dan ketika membahas kamera di HP ini saya menyebutkan Bahwa mode malam di kamera HP ini kurang optimal jika dibandingkan dengan Google Camera Jadi apakah Google Camera memang bisa dapetin foto yang lebih baik daripada kamera bawaan Atau Google Camera hanya unggul di keadaan low light Untuk jawabannya, mari simak videonya sampai selesai Oke guys, HP ini sudah menggunakan prosesor Snapdragon Dan sudah mendukung kamera 2AP Maka dari itu HP ini sudah bisa di install Google Camera tanpa ribet Tinggal di install aja seperti APK biasa Nanti akan saya sertakan link Google Camera di deskripsi video Oke langsung aja pada perbandingannya Pada kondisi terang, maka kedua kamera di HP ini memiliki ciri khas masing-masing Kamera bawaan biasanya menghasilkan foto dengan pencahayaan yang terang Sedangkan Google Camera menghasilkan foto yang agak gelap jika dibandingkan dengan kamera bawaan Jadi mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya, keduanya sama-sama kurang bagus Kenapa? Karena foto di kamera bawaan terlalu terang dan hasil foto jadi kelihatan washout dan datar Seperti yang terlihat pada foto ini Sedangkan pada hasil Google Camera hasilnya lebih enak dilihat Tapi agak gelap aja Jadi menurut saya yang bagus adalah diantara kedua kamera ini Gak begitu terang dan gak begitu gelap juga Mungkin pada updatean software bisa nyelesaikan masalah ini pada kamera bawaan Untuk catatan, kalau hasil dari kamera bawaan tidak selalu overexposed Atau tidak selalu terlalu terang Seperti pada sampel ini, kamera bawaan bisa menghasilkan foto dengan pencahayaan yang bagus Untuk warnanya juga ada perbedaan diantara keduanya Warna yang dihasilkan dari kamera bawaan terlihat lebih natural dan mirip dengan keadaan aslinya Tapi ini khusus kamera utama ya Karena pada kamera ultrawidenya, warna yang dihasilkan agak lebay dan tidak seakurat kamera utama Mungkin karena kebanyakan orang sering menggunakan kamera ultrawide untuk foto pemandangan Yang mana, jika saturasi warna ditingkatkan, otomatis hasil foto akan lebih enak dilihat Tapi ini kembali ke selera masing-masing Saya juga belum menemukan setting agar Google Camera bisa mengakses kamera ultrawide di hape ini Jadi belum bisa membandingkannya Untuk hasil dari Google Camera, warna yang dihasilkan agak kebiru-biruan Seperti pada foto ini Warna seragam anak-anak adalah putih Tapi tidak tahu kenapa pada hasil Google Camera warnanya terlihat biru Tapi untuk warna lainnya sih, fine-fine saja Sekarang kita bahas Dynamic Range Dynamic Range-nya lebih sering unggul di kamera bawaan Seperti pada foto ini Hasil dari kamera bawaan bisa mendapatkan sedikit warna langit di luar jendela yang terang Tidak seperti Google Camera yang hanya terlihat putih dan overexposed Detail di bagian gelapnya juga lebih baik pada kamera bawaan Noise-nya tidak sebanyak hasil dari Google Camera Pada foto ini, Dynamic Range juga lebih baik pada kamera bawaan Bagian terang sebenarnya kelihatan lebih baik pada Google Camera kan Tapi jika kita lihat bagian shadow atau bagian gelap di foto Noise dari Google Camera ini banyak dan tidak setajam hasil foto dari kamera bawaan Jadi pada foto ini Dynamic Range lebih baik pada kamera bawaan Tapi sesekali Dynamic Range pada Google Camera unggul seperti pada foto ini Detail di baju seragam lebih terlihat daripada hasil kamera bawaan yang terlihat blown out Untuk ketajaman hasil foto lebih baik pada hasil Google Camera Proses sharpening fotonya tidak agresif seperti kamera bawaan Pada kamera bawaan terlihat agak over sharpen Dan muncul efek garis putih di bagian pinggir objek seperti yang terlihat pada foto ini Sedangkan pada Google Camera garis-garis objek terlihat lebih soft dan halus Dan terlihat lebih natural juga Pada foto ini Google Camera juga lebih unggul karena tulisan di plat motor terlihat lebih jelas Pada keadaan low light saya aktifkan mode malam di kedua aplikasi Night mode pada kamera bawaan akan meng-crop sebagian dari hasil foto Yang tadinya 16MP menjadi 12MP Perbedaan yang paling menonjol dari mode malam kedua aplikasi adalah Kamera bawaan selalu memaksa agar hasil foto terang Sehingga di bagian gelap detail akan hilang dan noise akan semakin banyak Ketajamannya sendiri juga lebih baik pada Google Camera Seperti yang sudah disampaikan tadi Proses sharpening pada kamera bawaan agak agresif Sehingga tampak tidak natural dan tidak sehalus Google Camera Mungkin beberapa orang memang lebih suka dengan kebiasaan Samsung ini Karena foto seakan-akan akan terlihat lebih tajam dan detail Untuk warnanya juga lebih enak dilihat pada Google Camera Kamera bawaan sering menghasilkan foto yang berwarna ungu pada bagian gelapnya Dan itu sering terjadi jika kita ambil foto di tempat yang benar-benar gelap Jadi overall untuk foto di malam hari Google Camera lebih unggul Dengan foto yang lebih natural dan noise yang lebih sedikit Tidak seperti siang hari yang mana kamera bawaan dan Google Camera Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Untuk perekaman video, kamera bawaan jelas lebih unggul Karena Google Camera yang digunakan belum support resolusi 4K Dan jika diubah ke resolusi Full HD Kamera bawaan masih lebih unggul dengan kestabilan yang lebih baik Oke guys, mungkin itu saja perbandingan kamera kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian Terima kasih, see you in the next one